Intro Perlakuannya bak langit dan bumi dulu hubungan sang putra dan lunamaya dilepeh habis-habisan Begini cara ibunda Reino memperlakukan syarini sang mantu Intro Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Seperti yang kita tahu sebelum menikah bersama syarini Reino Barak diketahui sempat menjalin asmara dengan lunamaya Tak tanggung-tanggung Reino Barak berpacaran dengan lunamaya selama 5 tahun Namun asmara yang telah dibangun itu nyatanya berujung pada kata putus juga Lunamaya dan Reino Barak sendiri tak mau terbuka soal alasan kenapa mengakhiri hubungannya Pada tahun 2018, lunamaya sempat bongkar habis-habisan Penyebab hubungan asmarannya dengan Reino Barak bubar usai 5 tahun bersama Saat menjadi bintang tamu di Nebeng Boy Luna mengungkapkan alasan ia dan Reino bertahan hingga 5 tahun Meski sejak awal tak mendapat restu Yang namanya manusia akan berusaha terus siapa tahu ada jalan, ada perubahan Kata Luna dalam video tersebut Lunamaya mengawali curahan hatinya dengan mengatakan penyebab utama dia dan Reino memutuskan berpisah Setelah bertahun-tahun adalah karena tak ada restu dari orang tua Reino Barak Sebenernya nothing happened sih Dari awal kami sudah tahu susah lah Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga Everybody now enggak disetujui Ucap Luna Maya Saya enggak akan bohong maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu Dari awal gue juga sudah bilang enggak akan mudah dengan siapapun gue Jadi gue tuh udah tahu this going to happen tambahnya Namun Luna tak menyalahkan siapa-siapa Ia menghormati pemikiran orang tua Reino Barak yang pasti menginginkan yang terbaik buat putranya Sebenernya enggak salah siapa-siapa selain saya sendiri Tapi menurut gue namanya orang tua selalu pengen yang terbaik buat anaknya It's not wrong I do respect pemikiran seperti itu Makanya ya cukup sedih sih ujar Luna Dulu sempat menentang hubungan Luna Maya dan putranya Kini Ibunda Reino Barak nampak begitu bahagia Memiliki menantu seperti Syahrini Syahrini sebagai menantu pun tak ragu mengungkap sifat Ibunda Reino Barak Yang bernama Reiko Barak terhadapnya Melalui konferensi pers yang diselenggarakan setelah dirinya menikah Inces mengaku Bila sosok Reiko Barak adalah ibu mertua yang penuh perhatian Mama mertua saya masya Allah sangat perhatian Bahkan lebih perhatian dari suami saya Ya saya sama Reino satu kamar ya tutur Syahrini Bahkan saat dirinya sakit Reiko Barak selalu mengingatkan Untuk menantunya untuk segera minum obat Kalau saya sakit mama mertua begitu perhatian Obat ini obat itu lanjut Syahrini Bukti kasih sayang Reiko juga tertuang pada panggilan sayangnya untuk sang menantu Yakni Rinchan Mama mertua memanggil saya Rinchan yaitu gadis mungil yang cantik Tandas Syahrini Sebelum menikah pelantun lagu restu itu juga sempat dikenalkan dengan budaya Jepang Negara asal ibunda Reino Barak Saya belajar dengan mama Reino mengenai budaya Jepang Masakan Jepang seperti layaknya orang yang mau menikah ya Mengenai adat Jepang Aku diminta untuk lebih dekat dengan mama mertua selama di Jepang Ujar Syahrini Tinjuan Reino Barak di wajah Syahrini Terekam kala injek aksi temanin suami boksing Aksi menemani suami berolahraga Syahrini justru terekam mendapat aksi ngelene dari Reino Barak Kondisi rumah tangga antara Syahrini dengan Reino Barak memang tak hentinya menuai serotan Di usia pernikahan keduanya yang sudah melebihi 3 tahun Injes dan Pak R.B belum pernah sekalipun terdengar mengalami cek jog rumah tangga Keduanya justru tampak semakin mesra dan tampak satu sama lain Belum lagi tingkat kocak yang telah ditunjukkan Injes Ternyata juga ikut berpengaruh pada karakter Reino Barak Padahal sebelumnya menikah dengan Injes Reino dikenal sebagai pengusaha Yang memiliki karakter serius hingga jarang tertawa Saat berada di depan kamera Namun belakangan baru terungkap ternyata Reino Barak juga memiliki karakter humoris Yang tak kalah dengan istrinya tersebut Seperti yang tampaklah Injes membagikan momen keduanya saat bersantai Di akun Instagram pribadinya Seolah tak bisa dipisahkan dengan sang suami Syahrini terlihat mengikuti kegiatan Reino saat berolahraga boxing Berbeda dengan Reino Barak yang serius berolahraga Injes justru atik berpose di pinggir lapangan Dengan memamerkan pakaian bernuansa merah muda Dari ujung kepala hingga ujung kaki Sambil menemani bapak RB boxing sejenak istri berpose Ia kan tulis Syahrini Tetapi di salah satu foto terlihat Reino Barak yang menunjukkan aksi nyelene pada Syahrini Pasalnya tampak tangan mantan kekasih Luna Maya itu Seolah hendak meninju wajah Syahrini yang tersenyum lebar Sambil mengegang kedua telapak tangannya Reino yang berlumuran keringat dan mengenakan pengikat kepala Menatap tajam wajah Syahrini Bukan sungguhan rupanya Reino Barak hanya sedang berusaha menggoda istrinya tersebut Penyanyi Syahrini Memberikan isyarat bila kini telah mantap untuk melepaskan kepopularitasannya Tepatnya setelah wanita 41 tahun itu menjadi istri dari pemusaha berdarah Jepang Reino Barak Diketahui semencati peristri Reino Barak pada 27 Februari 2019 Syahrini tak lagi berkecimpung di dunia entertainment yang membesarkan namanya itu Sang artis memilih menjadi istri yang baik untuk suaminya Hingga sekarang ia selalu ikut mendampingi kemanapun Reino Barak pergi Aktifitasnya saat bersama Reino Barak kerap kali dibagikan melalui media sosial Instagram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!